Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan bu guru Minggu ini kita mau cerita tentang pilar kerapian Lah, ini buku ceritanya Judulnya tentang Aku Bisa Jadi Anak Rapi Pengarangnya Lia Herliana Yuk kita simak ceritanya Duh, mainan dengan alat tulis siapa ini ya? Kok berceceran di mana-mana? Rapikan yuk Eta sedang asyik mewarnai memakai kerayan baru di kamar Loh, mana warna kuningnya ya? Kok enggak ada? Gumam Eta Eta berlari ke ruang tengah Siapa tahu kerayan kuningnya tercecer di situ Aduh! Tiba-tiba Eta menjerit sambil memegangi telapak kakinya Ups, rupanya kakinya menginjak jepit rambut yang tergelitak di karpet Kemarin ia memang bermain salon-salonan dengan bonekanya Namun, ia lupa merapikan mainannya Sambil merengis kesakitan, Eta duduk di karpet Mendadak matanya terbelalak Ternyata banyak sekali barangnya yang berceceran Eta baru tahu Ternyata betul kata bunda Setiap kali habis memakai sesuatu harus dirapikan kembali Jadi tak ada yang tercacar atau hilang dan tak akan rusak karena terinjak Aku beres kan, ah! Ucap Eta Ia lalu mengumpulkan semuanya Ada yang di kolong meja Di balik sofa Dan di atas televisi Namun, kerayun yang dicarinya tetap tak ada Uh, di mana sih? Gerutuk Eta Bunda, lihat kerayun Eta yang warna kuning enggak? Tanya Eta Wah, enggak tuh Coba diingat-ingat Terakhir Eta pakai kapan? Di mana? Eta berpikir keras Di mana ya? Ah, mungkin di teras Kemarin aku kan mewarnai dengan Karin di teras Eta langsung melesat ke teras Betul saja Kerayun Eta terselip di antara pot tanaman Ya ampun Sejak itu, Eta selalu ingat untuk merapikan semua yang ia pakai Kerayun dimasukkan ke dalam kotaknya Mainan dimasukkan ke dalam kotak mainan Boneka kesukaan diletakkan kembali ke dekat bantal Selesai belajar Eta memasukkan pensil Penghapus dan rautan ke tempat pensil Lalu semuanya dimasukkan ke dalam tas Buku cerita dirapikan di rak buku Sepatu dan kaos kaki diletakkan di rak sepatu Pokoknya sekarang Eta jadi anak yang rapi Ia tak pernah lagi kehilangan barang-barangnya Fuh, laganya Teman, begini loh caranya menjadi anak yang rapi Pertama, setelah belajar Masukkan alat tulis ke dalam tas Kedua, hitung dan masukkan kerayun ke dalam tempatnya Ketiga, jangan lupa merapikan meja Keempat, bereskan mainan setelah dipakai bermain Dan kelima, kembalikan barang yang dipakai ke tempatnya semula Nah, itu cerita tentang kerapian Jadi anak-anak harus menjadi anak yang rapi Misalkan, setelah bermain Mainannya dibereskan Ditaruh di tempat mainan Terus, setelah belajar Buku, pensil dimasukkan ke dalam tas Dan ada satu lagi Itu, sepatu, sandal ditaruh di raknya Oke? Kalau kita rapi Kita bakal disayang oleh ayah, bunda, bu guru, dan semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh